kita bikin acara ini untuk harusnya nanti sore yang masih ada besok untuk datang ke kubik BSD tanggal 20 21 April 2004 kita mulai dari sana ini ada backdrop di sini buat foto-foto jadi begitu masuk dari sana bisa foto-foto di sini sekalian beli merchandise ini belum jadi bus kita sendiri belum jadi ini adalah merchandise Motomobi kita ada kawasan kawan-kawannya apabila anda subscriber dari Instagram Motomobi TV Anda beli merchandise hari ini dapat kesempatan mendapatkan handphone ya tapi untuk hari ini doang kalau anda nonton video ini mungkin udah terlambat ya makanya follow Instagramnya Motomobi TV dan pencet subscribe ya subscribe bayar 9000 perak perbulan murah sekali sebenarnya daripada ada apa yang didapatkan kalau melihat gini yang biasanya ada cewek-cewek Oke ini dia ini barang favorit kami ini adalah Thor Wah lo apa kabar ya kenal pot untuk mobil listrik tapi nah bukan bukan hanya untuk mobil listrik nafot ini bisa untuk mobil biasa istri akubatian juga ini mengeluarkan suara yang bisa kita atur suaranya ada macam-macam ya ada Audi Arcade 500 ini belakang pasang di muling hari bikin kami itu ada videonya geliri untuk Tor kenapa kalian bisa bilang tadi bisa pasang mobil biasa daripada mobil anda anda pengganti mesinnya jadi V8 untuk suara doang pakai ini aja lebih murah jauh jangan iya lebih murah jauh daripada ganti-ganti V8 kami udah nyobain senia ganti V8 suaranya penceng bagus suara V8 nanti biayanya luar biasa harga senianya sendiri kalau ini enggak ini jauh lebih murah untuk sekedar suara aja mantap jadi datang ke sini hampir ketor tanya-tanya langsung silahkan ada cakramotor Halo apa kabar anak cakramotor ada apa cakramotor cakramotor ini tempat ganti oli favorit ganti aki kalau macam ke cakramotor nah ada program apa di sini kalau kita belanja hari ini dengan belanja 250.000 nanti bisa main spinning wheel nanti dapat hadiah Oh gitu hadiahnya minum-minum ini ada contoh oli asli dan juga oli palsu juga jadi kita sekalian mengedukasi kepada bosku nih bisa melihat perbedaan oli asli dan juga oli palsu ada di sini diajarin perbedaannya betul penting sekali penting sekali ini bisa dapat hadiah ini ya betul bisa dapat hadiah ini jadi ada 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 mercedes menarik ada panggung mobil ada payung ada goodie bag lainnya oke oke nih hampir ke sini bisa dapat hadiah jadi meluntungkan datang ke motovirus karnaval thank you ada bu mamang tiba-tiba didatangin omong bertopengnya nggak serem ya nggak nggak serem biasanya biasanya pada seneng oh biasanya pada seneng ya oh pada seneng soalnya masih masih banyak THR ya masih masih banyak THR dia adalah MC kita dua hari ini akan capek pasti dua hari capek ya nggak apa-apa ya kan tadi rencananya tadi mau di dp-in MC soalnya oh di dp-in MC ya bisa 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 makanya kita ke MC dulu ini ya kita jalan-jalan ke Banten eh video-nya itu ya ini sampai sampai ini ya nanti akan luar di channel Mobi ini ini udah di reload lagi karena ini udah di reload lagi karena takut habisan ya jadi event buat Mobi ini semua pengunjung di sini terus ini ada insta datang ini mobil listrik nih mobil listrik very good value for money 4MG for EV harganya tadinya hal-hal di jurang setau-tau berubah menjadi 400an ini cocok nyetirnya enak ini mobil ada MT ya sama aku ya Tante Alice Tante-tante bukan sih Tante-tante bukan sih Cici aja jadi Cici-cici tapi sukanya sama Tante-tante oh gitu ya kalau gitu sama oh ya benar-benar sama mobil sih ya eh iya sebenarnya Tante-tante ada apa aja di MT ada apa aja ada banyak pantunya kita bawa kongkrip kita bawa kongkrip ada apa aja ada deskamp head unit head unit ada headrest ada digital frame semua tuh yang produk MT kita bawa ini mengerikan sekali nih harganya nih dari 1 juta tau-tau turun di dari 800 ribu di acara ini cuma ada di acara sini aja wah wah ini deskampnya tuh iya terus ada head unit ada power backdoor power backdoor power backdoor oh ini nih nih power backdoor nya ini ada show nya sekali ya pakai audio lagi ada audio nya komplik pokoknya kalau buat acara om semuanya om oiya oh iya lihat dong TV nya gede banget tuh yang di headrest berapa ins tuh oh 14 14 inch jaman dulu 14 inch itu di rumah pasangnya iya searah udah bisa di mobil kan di mobil jadi kalau mau pergi-pergi udah gak pusing loh nonton jadi kariteng iya makanya iya nah ini hampir sini buat anda head unitnya masih standar mobilnya lanjutnya integrated bisa diganti-ganti head unitnya nih Mtech ini harganya sangat-sangat-sangat spesial ini apa nih 1,5 juta jadi 500 ribu iya android jauh banget jauh banget eh gak rugi enggak sih khusus disini kita spesial banget om jadinya karena spesial disini tapi hanya disini makanya buat kalian duluan datang ke karnafong yang berobing biar dapatin harga spesial nah itu oke bye ini keren nih keren nih ini ada masa CX5 warnanya warna merah merahnya Mazda yang menggoda sekali ada CX60 yang sudah kita bawa kemana-mana ini mobil enak sekali ini mobil ini mesin besar inline 6 3000 cc apa turbo pula kenceng berpenaga dan lebih pede ini masih kecilnya dalamnya juga sangat mewah sekali ini ada Honda BRP yang si N7X N7X Edition apa aja pak coba perbedaan N7X sama BRP biasa dari aksesori sih om aksesori velgnya dia udah kulitem terus yang big ini gak tau kenapa akhir-akhir ini sales ditanya tuh takut kenapa ya ini bukan gorengan bukan gorengan bukan gorengan kan ya bukan bukan gorengan ya aman om kalau anda om itu depannya ada ada logo ini ini ada kredilnya ada kromenya terus ini hitam ini ada krom terus ini juga keledingnya beda om keledingnya sekarang lebih glossy lebih glossy oke kalau untuk tipe prestis yang paling dilihat kan ini sih om oh nambah lagi spoilernya spoiler lebih panjang spoiler lebih panjang 343 peratus oke dapet 7 seater hemat hemat nyaman dan dan powerful powerful ini dan ukurannya tuh enak buat nyelip-nyelip di Jakarta nih 7 seater dengan ukuran yang enak oke thank you mas terima kasih ada apa aja nih Skomadi majang apa aja kita Skomadi hari ini kita bawa 3 unit display ada juga test ride nya 2 dari sebelah sana oh bisa test ride disini ya bisa banget oh ya mobil juga bisa test drive disini motor juga bisa test ride iya bisa test drive datang kesini bisa nyoba-nyoba dan langsung beli langsung beli boleh om mobil juga boleh boleh bisa enggak 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 kita bawa yang spesial semua hari ini om ada yang chrome ada yang limited series the who the who unitnya aja ada 100 om oke dan ini udah mau habis om unitnya udah mau habis bentar lagi naik digoreng harganya nanti om nah itu bisa tergoreng itu nanti setelah itu satu lagi nih om nah ini nih 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 bang Spun kemarin om alit udah ambil ini juga nih mas alit oh alit beli ini loh iya luar biasa udah beli ini nih yang adventure series om adventure adventure series looks nya sudah adventure seperti ini udah siap dibawa kemana aja mau touring oke mau ke terabasan ayo ya kan mau ngopi juga waduh ini keren banget keren banget nih ada Royal Enfield nah Royal Enfield Royal Enfield ini solusi solusi buat orang yang pengen punya motor klasik ya motor tua tapi baru ini rasanya tahun berapa nih 60 70 50 nah ini seperti itu rasanya dan dapet motor baru tapi rasanya beneran rasa klasik motor dulu tuh rasanya seperti ini tapi dengan di improve safety nya ya karena rem belakang aja udah disc nih udah ABS udah ABS malah gede ini ada kereta kereta apa nih kereta alfa kereta alfa kenapa disebut alfa alfa karena dia pertama looks nya lebih gagah sekarang item item semuanya gelap black out ini mobilnya om banget gak sih om banget tinggal kasih logo tinggal kasih logo disamping surat 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 kenapa keluarin hahaha jangan SPK dulu jangan jangan diskon ada om tuh kan dateng kesini bisa dapet diskon pokoknya kesini kita promonya the best promonya the best harus the best pokoknya pokoknya dateng dulu aja iya nx6 nih kita udah nyoba bahkan sampai ke Surabaya ya sampai ke Surabaya ooo sampai ujung tol dan ngecharge ngepusing ini dia bisa 350 kilowatt ngecharge nya jadi kalo di tol rest area tuh yang bisa 200 kilowatt cepet banget ngecharge ini fast charging very very fast ultra fast charging ultra fast charging karena ini nya arsitekturnya 800 volt oke high quality high quality GWM Great Wall Motor halo GWM ada apa aja disini untuk pagi ini kita bawa hafal A6 hafal ini belum pernah nyobain oh iya tapi disini tuh ada test drive nya iya kita ada unit test drive nya kita bawa ada di parkiran nanti bisa kita atur jadwal nya untuk test drive nah itu dia apa nah ini sebenernya kurang satu nih ini kurang satu udah janjian tapi tau tau gak ada nih kenapa nih karena biasanya ada yang putih abu-abu sama warna itu warna apa sih dempul satu lagi apa satu lagi ada yang biru harusnya nah yang birunya kurang ada nih gak tau makanya gak tau ya mungkin belum bangun itu tapi yang paling ganteng jelas yang ini ini yang paling ganteng ya karena velg nya merah ya velg nya merah kalau itu biasa biasa ini ganteng sekali ganteng sekali simple bumper nya masuk bumper bawaan udah pake winch ini paling ganteng jadi kalau mau lihat jimni jimni road party ada di sini apa yang membedakan day case langka atau engga apa yang membedakan day case langka atau engga apa yang membedakan day case langka atau akan langka atau engga day case langka itu tergantung dari item nya sendiri om jadi misalnya komunitas banyak sih komunitasnya sih kalau sekarang tuh yang lagi hype itu komunitasnya skyline ini untuk om mobil waduh langsung dapet st lo st lo st lo st lo kuning gak apa-apa day case dulu nanti kita ini ini kita tanem ya kita siram insya Allah jadi gede bener om nah ya dari kecil dulu dari kecil langsung ada satu banding satunya tadi om mobil iii asik untuk perlombaan yang kategori sekarang tipenya fantasy mobil fantasy bukan gitar jadi nanti kita akan setiap pembelian sini nah nanti ataupun bawa dari rumah nanti kita bisa ikut lomba dengan pendaftaran 20 ribu tiga mobil sama om untuk hari minggu nanti akan kelasnya kelas real car oh yang kelas real car kalau hari ini mobil fantasy fantasy oke mantap jadi adik ini juga sama om juara satu nanti akan dapat track juara dua tiga dapat uang tunai dan semua dapat sertifikat nah itu jadi memang nah ini tuh ini 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 tahun kedua tahun kedua tahun kedua tahun kedua tahun kedua iya bener sebelah sana sekarang sebelah sini tapi jadi banyak banget ini burago burago jaman dulu punya nih burago iya jaman dulu tuh punya burago apa lagi apa aja nih Ferrari F40 Ferrari F40 F50 F50 juga Testarossa ah bener 458 enggak udah tiga itu iya jaman dulu terus hilang kalau sekarang hilang ini sama ada nih yang kayak gini-gini signature signature yang ini kan bedanya si setirnya band digerakin dia ikut goyang band digerakin lo kan dari dulu begitu kan yang si ini enggak yang reguler enggak ah dulu begitu ah yang sini yang khusus nih enggak yang dulu juga F40 sekarang berhenti deh oh belum disemuri belum dibalancing deh padahal jaman dulu iya loh oh jaman dulu iya ikut terus apa namanya si interior ya dia lebih ke merah kan oke yang ini kan masih masih hitam yang ini merah coklat iya loh ini harganya berapa? ini 1 juta 1 juta? 1 juta ini 600 ribu 600 ribu yes ngapain ini ini mana 5 5 5 elektron item ini ini berapa duit yang kolektor item red? ini 6 juta 500 6 juta berbahan resin iya tapi kadang-kadang gini loh menyimpan gini oh 6 juta mahal tapi tau-tau harganya naik nah itu kadang-kadang seringnya gitu iya seringnya gitu jadi investasi kan simpen-simpen-simpen gak taunya tau-tau ada yang kemarin harganya naik iya 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 dulu tuh tahun 90-an ini nih buragu-buragu gini gak sampai 100 ribu ini oh iya bener ekonomis banget dulu ya gak ekonomis sih dulu nilai-nilai rupiahnya juga lebih kuat oh iya nilainya masih sama ya iya oke thank you om siap om thank you suksesnya om tentu terpajang juga di otomobinius karena kalo tuh mobil-mobil klasik ini udah masuk klasik kan sama om di dot ini udah masuk retro retro? 90-an kan 90-an apa mobil disebut klasik itu tahun berapa? retro itu klasik bukan? klasik retro itu masih bagian dari klasik karena klasik itu kan 40 tahun mundur 40 tahun mundur nih ini kan ini 40 tahun enggak retro bilangnya karena itu 90-an kan klasik itu 40 tahun 40 tahun mundur retro di atasnya mungkin 30 tahun oke berikut terus-terus sampai akhirnya ada istilah juga back to back to 90s kan nah ini ada 90s ada yang 80s ada yang 70s bahkan ada yang 60-an juga makanya nonton terus ya pokoknya komplit ini dari 60-an sampai 90-an ada disini wah ini ada Fiat Uno 2 ini 2 ini kan pernah kita pinjem ya untuk mamang ini yang apa? Selecta Selecta tuh berarti dia automatic tahun berapa nih dot? 94 94 sudah ada transmisi CVT di Fiat Uno Selecta ada berapa unit di Indonesia nih? dikit kayaknya nggak banyak sih mungkin nggak sampai 100-an kali mungkin sekarang malah makin sedikit lagi iya dulu om turbo tuh pakai Fiat Uno 2 warna hijau tapi manual biasa dan 4 pintu biasa 4 pintu biasa 4 pintu biasa habis itu dia ganti Fiat Uno Turbo nah kayak gini Fiat Uno Turbo tuh adalah Fiat Uno 2 yang 2 pintu cuma yang ini beda ya dot ya nah yang ini unik nih mobil aslinya memang Fiat Uno Turbo kemudian terbengkalai di sebuah bengkel diselamatkan sama owner nya tapi nggak komplit interiornya nggak ada mesinnya nggak ada banyak nggak adanya ya untung surat ada surat ada kaca-kaca semua bodi masih komplit dia selamatkan dia pasang mesin tapi nggak dapat mesin turbo jadi mesin biasa tapi mesin Fiat? mesin Fiat Uno bloknya Uno 1 pistonnya pakai high compression 4 barrel jadi disiapin buat mobil track day makanya tampilannya pakai kayak coilover rollbar joknya supir bucket Renault 12TN kalau TN itu pasti station wagon ini kalau dikonversi listrik lucu ya konversi kan? iya kecil-kecil eh belum tentu enteng nih dot hebat loh kolektor-kolektor yang mau mengkoleksi mobil yang merknya nggak umum orang kolektor yang bisa bisa bener-bener niat petrolhead banget gitu loh iya bisa bikin mobilnya survive udah berapa puluh tahun setengah abad kali iya iya nah ini ada Disco 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 1 Disco 1 ini awal dari Land Rover Discovery dan ini Discovery yang ini itu bener-bener original jadi kacanya itu ini ini ban serep kacanya yang sini itu lebih lebih tinggi lebih ke bawah dan ini yang bensin 3.9 V8 tapi kok 2 row ya dot? iya kan ada yang Disco 3 door sama 5 door nah ini mobil yang pernah kita pinjem dulu jadi Den Dimas waktu itu dateng ke rumah naik G-Class baru dia baru beli G-Class gitu mau sombong kita udah tau kan dia mau dateng iya 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 pinjem Mom Peter iya iya mencuatnya luar biasa dalam hitungan mungkin kan dari yang harganya tadinya mungkin pokoknya sebelum pandemi itu udah gila sebelum pandemi itu udah gila harganya tuh dah bener-bener iya iya biasa kan kalau mobil-mobil biasa kan pas pandemi harganya gilanya kan iya ini sebelum pandemi udah gila dan aduh nggak kira-kira harganya dan kita berperan ngegoreng ngomong-ngomong Den Dimas ngomong-ngomong Den Dimas boleh dipegang-pegang gapapa boleh ah beli Den Dimas mah boleh emang langka yang kalipsoret gini? kalipsoret langka? iya tapi sebenernya ya dari lubuk hati yang paling dalam ya nggak terlalu suka loh warnanya kayak merah butek gitu loh tapi memang langka aja sih tapi ini catnya bagus nih udah di wet gloss nih dan sekarang dulu kan orang banyak banget punya E30 pake body kit M-technic M-technic 2 nggak suka gitu sekarang susah banget barang ini susah? barang ini susah body kit ini? body kitnya udah susah spoiler belakangnya kan yang tumpuk gitu tuh iya iya yang tumpuk dulu tuh buang-buangin om sekarang gila sih oh gue juga nggak suka sih body kit ini dulu ya iya dulu nanti nggak suka kayak keramean gitu kayaknya mobil berat banget tapi sekarang udah susah banget nah ini E30 nya keramean yang ini velaknya keren ya nah mumpung lagi pegang kuncinya om keren loh velaknya om Findi pinjem ya buka mobilnya ya joknya Recaro jok Recaro oke Matic oke lah ya Matic oke oke Matic ya om Findi buka mesin ya BMW jaman dulu E30 ini nya buka gini tapi bukanya bukan dari sini dari sini nggak pakai ada kunci-kuncian lagi tadaaaah oh ini waktu itu lihat di Ultima nih iya mesin V8 nya 530 ini V2al nih V30 X5 ya kan waduh ini bisa nih bareng sama seingnya VT ya om bisa barengan beneran deh muat lagi ya muat loh ini steering nya pasti ada ubah-ubahan nih sama rem iya kan rem aslinya kalau E30 kan kalau standard udah sana oh dipindah ke kanan pindah kanan iya 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 susah nih ngerjainnya rapi lagi ngerjainnya cara menutupnya Masih inget Dulu SMA pernah pake E30 Mas Boy banget gue dulu Nah udah bener-bener ya Berarti cerita Mas Boy itu ada om ya Ada aslinya itu ada Aslinya ada kan 5.05 3 row 3 om Salah satu videographer Kita ada yang pusing dari semalam Dijual gak sih? Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kunci di kita semua Bentar om Bentar aja Matic lagi Matic om Paper nya asli Aduh Wagon Wagon Tapi ngerawatnya susah gak sih 5.05 Enggak sih Kalau mekanik kalau gak Mekanik kalau gak Simple banget Mesin masih karburator Ya karburator Tetap aja kita ngerasain Membeli mobil tua Karburator Begitu karburator gak sehat Gak enak Ganti aja om Beli baru Ada gak barunya 5.05 Ada lah Di Turki masih banyak New old stock masih banyak Di Turki masih banyak Masa? Yakin Banyak om Ini lemas? Lemas Apa beda yang lemas sama gak? Setirnya keren banget tuh momonya Jadi kalau yang lemas tuh sebenarnya kalau yang di Indonesia Ada appearance aja om Jadi dia ada lip Fendernya ada Terus ada body kit Foclamp Spoiler belakang Jadi aksesoris ya Lebih kosmetik Gila orang dulu pake lemas Sekiranya lebih kenceng 306 Nah ini turbo om Kok bisa ditambahin? Iya Lampu depan moret Bulet-bulet Ini nih Walaupun mobilnya masih rapi Harganya murah meriah Kan sempet kepikiran Sempet kepikiran Cuma buat apa? Mini Ini sebenarnya tahun muda nih om Ini tahun muda Ini rover Rover tapi di backdate Oh rover Tapi di tampilan dituain Jadi pake grill yang model kumis Iya Ya kan Kumis Mobil sekecil ini gak pake spion juga gak apa-apa gitu Gak apa-apa Orang fungibilitas keliatan kita Keliatan semua aja Pajok-pojokannya keliatan semua Aduh Ini bannya Susah nih nyari Ini bannya susah banget loh Bener asli Pasti susah nyarinya ini 165, 70, 10 Gak ada loh Gendut banget ininya Interiornya biasa lah Rover yang rapi-rapi banyak lah Punya kita dulu rapi Ini tapi pernak pediknya sih luar biasa ya Ini asli rapi Asli Bukan konversi Bukan konversi Mini juga sebelum pandemi tuh Udah tergoreng duluan Gak naik tuh harganya Tapi begitu pandemi ngegas Dan tiba-tiba jadi banyak om Karena itu hidup dari kubur Bangkit dari kubur Bangkit dari kubur Yang tadinya orang gak pake Simpen-simpennya Pas harganya value nya naik Langsung Wah gue rapin semua Yang tadi ngejogrok di bengkel Hidupin dah tuh Hidupin semuanya Barang-barang beliin semua Dan kebetulan Di Malaysia tuh banyak om Barang-barang aja Jadi orang kalau misalnya Gak usah jauh-jauh ke Inggris Malaysia aja Malaysia banyak Jepang banyak Nah rover Rover itu Sebenernya tahun 2000 up Eh 90-an 96 Ya 95 Jadi ketika di Inggris Sudah mulai loyo Mereka mulai ekspor-ekspor tuh Termasuk ke Jepang juga Nah di Jepang itu disebutnya Rover Rover sebut 300 Nah ini keren banget Ini punya temen Punya temen kita juga Punya temen kita Dikirim langsung ya Dikirim langsung dari Bali Untuk acara ini Demi acara ini Ini adalah Golf Mark I Cabrio Cabrio Ada berapa Di Indonesia Cabrio Gak banyak om Kalau bilang 10 juga Kayaknya gak nyampe ya Ini kacanya bisa dibuka nih Kaca ini Kaca belakangnya Bisa bisa Dan ini gak dikunci loh Oh iya Aduh Bagus lagi dalamnya Bagus Kita tanya aja om harganya Hah? Udah tau? Udah tau? Udah tau? Udah tau yaudah Nego aja ya Nego Cuma dulu di Eropa ya Golf Mark I itu Favorit maling mobil Karena membukanya Gampang ya Gampang sekali Tinggal dongkel itu Nyongkel itu Nyongkel ini Ini aja nih Sebenernya ini dongkel nih Iya Ada pake alat khusus Namanya sendok Pake sendok bisa Sendok Keren banget BBS ini Jadi fitmentnya bener banget Fitmentnya enak Bener banget Bener banget ini mobil Aduh ganteng banget Dan surat loh om Kaca belakangnya bisa dibuka Bisa Engkol lagi Jadi gak usah mikirin rusak ke power window Dan atapnya juga mekanismenya Gampang banget om Mau nyoba gak? Oh udah diajarin Udah diajarin Ini udah belum si Udah Udah Terus 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 Ini karena kami udah tau harganya berapa Jadi hati-hati Udah 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 gitu aja Sesimpel itu Tutup pintunya Selesai Setir kiri Dan sunroof asli Gua pernah nyobain Kodok setir kiri Ini sepertinya gampang Karena kecil Kodok itu menarik loh Sebenernya Dan yang punya denim Saya nyobain juga Karena kondisinya bagus Itu enak Ini juga semarin Pas parkir loading Kayaknya manuvernya enak banget Steer house nya masih cakep nih Gak berat Terus lucu lagi nih asesorisnya Iya Supaya Ya udah Ganjel gini aja Tapi biar gak kelilipan Kalau ada Barang-barang Barang-barang terbang Barang-barang terbang Interiornya cakep banget Fitment luarnya cakep banget Ini emang aslinya disini Swanek Itu kan Kalau aslinya kan disini Yang sel pintu Nah ini ada yang Modelnya namanya Swanek Swanek Terus ini juga Menempel disini Bukan di atas sini Disini Dan ini Sampingnya ada kayak Marker Jadi Nandain juga Kayak sat marker Amerika gitu Lucu ya Bagus nih Cakep Kodoknya cakep Safari Nah ini Sengaja Dibikin patina gini Kondisinya Ini masih cat bawaan Fabrik Ya kalau kita lihat sih Ini langsung Abis kan om Abis Cuman belum tentu Bawain pabrik kan Mungkin udah pernah jeram sekali Tapi dibiarin aja Atau Jangan-jangan emang bawaan pabrik Bisa jadi Tapi emang semuanya juga Tuh dibiarin semua om Ini coba joke-nya ya Coba lihat joke-nya Dibiarin begini Harusnya dia ada Ada matrasnya lagi nih Tapi karena Biarin aja Coba deh Ini Kalau ada yang nongol satu Tetanus Tetanus Gila ini Karatannya karatan memang ini Dan ini gak boleh Pakai kaos warna putih Baju putih gak boleh Udah kuning-kuning deh Habis udah Ada motifnya semua Pokoknya Duduk polos Keluar dari mobil Langsung ada Kuning-kuning Ada gitu Bentuk-bentuknya Ini Biasanya di bagasinya Ada kacanya Sampingnya Aduh Ini dia nih Tapi bukan 32 window Ini kombi biasa Ini kombi biasa Bukan Dakota Enggak maksudnya Kan trimnya kan ada deluxe Ada sambal Ada kombi Ada yang van Delivery van Nah ini kombi Jadi jendelanya Masih disitu aja Gak sampe abis belakang kan Kalau yang sambal Yang paling belakang ada Disini juga ada om Ini yang diatas sini nih Iya 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 Jendelanya banyak Ini salah satu mobil Yang gue pengen Oh iya Kenapa? Karena bisa bawa keluarga Jadi mobil klasik Yang bisa bawa keluarga Belum tentu mau Keluarganya dibawa pakai ini Itu cuma Tapi di Amerika Banyak yang convert ke listrik Si EV West tuh udah EV West udah banyak banget Jadi fisiknya kayak gini Tapi elektrik Pakai elektrik Dan reliable Gak pusing mau gue Ini wiper Wiper Kan karena dia safari window Bisa dibuka Jadi dibuka gitu Kalau misalnya tutup Yaudah wipernya Di Nah pertanyaan Kalau tau-tau Kita kepencet Wipernya hidup Ini patah dong nih Semua mekanical Di dalam sini Iya pasti Gitu kan Ini dijepit disini soalnya nih Tapi mestinya sih Tapi gak kepencet orang dia pakai tombol-tombol gitu tuh om Tuh Kan gitu Ditarik gitu Iya tapi kan kalau orang gak tau Nah iya Ini nyalain lampu cetek patah Ntar bisa Iya Tapi ini enak loh angin dari depan gini Gue udah ngerasain Jadi kalau mau dingin-dingin om Ini buka Apa Safarindo buka Terus jendala yang samping-samping Itu buka juga Jadi kan Muter 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 Ini ada jasa ngerjain dari kombi Brazil ke ginian nih Ada Dan gak murah Com UD ya Com UD UMOS Jadi tetap Mobilnya tetap kombi Kombi Brazil ya Kombi Brazil Tahunnya lebih muda tapi tampilannya dibikin Dakota gini Citroen BX Citroen BX 16 TRS Ini yang MK1 Jadi masih sen kecil Senek Ini sen ini Oh yang keren tuasnya Dan dia gak ada tuas om Kan dashboardnya Di tengah ya Di pencet-pencet di pinggir ya Dan Matic Dan Matic Apanya Matic? Enggak ada yang manual juga Ini Matic Oh ini Matic Ini Matic Ini Matic Ini kan udah sempet ganti kap mesinnya Kalau yang Mark 1 ini BX Mark 1 Aslinya kap mesinnya Resin Oh iya? Resin Biar apa? Dengan Wipers satu lagi Wipers satu Cuma nih Hidroponometic-nya repotnya Hidroponometic normal sih Tapi ya gak tau Yang namanya umur Karet Jadi suspensi Hidroponometic Citroen itu Tantangan di Indonesia Karena lembab dan panas kan Jadi gampang rusak Gampang rusak Sebenernya sih reliable Kalau di Eropa Pasti negara tropis Karena dia karet Ya ngembang 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 Netes Netes Sebenernya sih Sistemnya sih bagus Cuman materialnya aja Yang kurang bersahabat Tapi bengkel-bengkel ada yang Gak Masih ada sih Masih ada Masih ada beberapa Takutnya gini loh Mobil begini Takutnya ilmunya Itu gak diturunkan Itu banyak kejadian ya Banyak kejadian Mobil Eropa terutama ya Habis 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 Balisnya semakin dikit Ya Citroen 2CV Setir kiri lagi nih Setir kiri Gue pernah nyobain gini Dott Tau dimana kamu nyobainnya Di Perancis Videonya Pernah keluar Gak pernah keluar Lo kenapa Sudah direkam Dan gak pernah keluar Mau di edit Tadinya gini Tadinya belum ada Channel Om Mobi Harusnya bisa keluar Di channel Om Mobi Mau dikeluarin Di channel Motomobi Motomobi kan full Scriptnya kan banyak Gak sempet-sempet Ngerjain scriptnya Akhirnya udah terbengkalai lama Tuh gak tau footage-nya Ada dimana Masih ada gak? Gak tau sempet terbackup Apa enggak sih Dari Dari pindahin ke iPad Padahal Kondisinya bagus Ya jauh lebih bagus Kondisinya lebih bagus Daripada ini Ada mungkin di negaranya ya Di negaranya Terus Idolnya rendah banget Iya Gak tau itu Yang punya mobil Jadi kita nginep Di suatu Di rumah Suatu keluarga gitu Temen ya Orang Perancis Di dalam Di garasinya dia Tau tuh ada ini tuh Dikeluarin Dia tau gue suka mobil kan Kita jalan gitu Malah konvoy dua mobil Dia gak ikut ini Oh Iya Waktu itu sempet kebingungan Nyalain apa ya Sen Oh Iya Sen Terus shifternya ini agak aneh Shifternya gitu Shifternya dari depan Dan ini semuanya Torsion bar Iya Gak hidropneumatik Tapi empuk kan Empuk Jadi dulu konsepnya 2CV dibuat itu Harus bisa bawa keranjang Penuh dengan Telur Ngelewatin Ngelewatin Jalanan Padang Apa bukan Kebon Kebon Gak boleh Satupun ada yang pecah telurnya Dan kecepatannya lumayan 40 ya 40 40 km Tanpa harus ada Telur yang pecah Nah setelah nyoba ini Mencapai 40 km per jam Susah juga Susah Ini mobil pelan banget Nah Stasis yang sama Dari 2CV dikembangkan ke Citroen ini Ini Citroen Ami Sudah ada Citroen Ami yang barunya sekarang Tapi itu bukan mobil Itu Quadra Car Apa? Quadra kan namanya? Iya Quadra Car Iya Bukan Quadra Car Quadra Car Ya itulah Pokoknya gak dianggap mobil Sehingga Belum sampai mobil Belum sampai mobil Sehingga di Kayak di Inggris Di negara-negara Eropa itu Boleh untuk umur Di bawah 17 tahun Iya SMP Umur-umur SMP ya Ini kalau yang suka Komik Tintin Pasti inget nih Salah satu Dokternya Kapten Haddock Mobilnya ini Oh iya Oh iya bener-bener Warnanya sama lagi Warnanya biru juga Ini unik juga Itu atap belakangnya Atap belakangnya Alasannya gampang banget Kenapa? Kenapa sih atapnya dibikin kayak gitu Biar gak basah? Biar gak pernah basah Dan gak pernah kotor kan Iya Kalau lagi jalan Kita misalnya hujan Terus ngebut gitu ya Kalau bisa ngebut ya Gak bisa juga pasti Susah juga Tapi belakangnya tuh Kaca belakangnya selalu bersih Iya Sebelum closing Kita lihat keramaiannya Nanti agak siangan dikit Ini sebentar lagi diumumkan Pemenang Lomba drag race Hot Wheels Dari semua mobil yang terpamerkan disini Ini nih menggoda sekali Apa yang bikin menggoda lagi? Adalah plat nomornya sama kayak Subaru kami Belakangnya WGN Dan ini B505 Karena ini Peugeot 505 Kalau di Subaru wagon kita kan 555 Ini 505 Wah Tot nomornya udah cocok Mobilnya super 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 langka Coba tawar kali ya Coba ya Pokoknya nanti Begitu ada video Di channel Om Mobi Judulnya adalah Peugeot 505 Wagon Berarti akan ada terjadi transaksi Itu saja videonya Ayo datang ke Qubik Ini video keluar Di hari Sabtu Mudah-mudahan Kalau Anda belum tahu Anda nonton video ini Anda datang ke Qubik Hari Minggu Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas Dan subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Sobi Apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Share video di seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Melalui sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek motomobinews.id Untuk berita-berita Toto-Moto-if terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton